Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa Satres Krim Polres Kediri menangkap pelaku penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor. Residivis kamuan ini kembali ditangkap dengan barang bukti 5 unit sepeda motor dari 3 lokasi berbeda. Modus pelaku dengan berpura-pura sebagai pembeli, selanjutnya mencoba kendaraan tersebut dan membawainya kabur. Inilah Suyanto warga Wono Rejo Wates yang kembali harus diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri. Ia terbukti menggelapan 5 unit sepeda motor dari Kejabatan Gurah, Wates dan Pagu. Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono mengatakan modus residivis kamuan ini adalah mencari korban yang menjual sepeda motornya. Kemudian pelaku mendatangi korban dan mencoba kendaraan yang dijual tersebut. Bukannya kembali, korban langsung membawainya kabur. Pelaku kemudian menggadaikan hasil kejahatan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Ini modus ini memang sering terjadi ya. Jadi pelaku seolah-olah ingin membeli motor, setelah itu oleh penjual dipinjami motornya untuk dites drive lah. Setelah dicoba ternyata motornya tidak kembali lagi. Ini memang beberapa kali kami menerima laporan adanya penipuan penggelapan dengan modus seperti itu. Seolah-olah membeli motor termasuk juga si pelaku yang kami tangkap ini juga telah melakukan di 4 TKP lainnya. Jadi ada 5 LP yang masuk ke kami dengan modus hampir sama. Ada yang modusnya ingin seolah-olah membeli, ada yang modusnya meminjam. Meminjam untuk membeli barang, pinjam sebentar di warung, pinjam ternyata tidak kembali. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolres Kediri dan terancam di jerat pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP dengan anjaman hukuman penjara selama 4 tahun. Kapolres mengimbau kepada masyarakat jika melakukan transaksi jual-beli sepeda motor jangan dengan mudah melepas kendaraan tersebut kepada pembeli yang tidak dikenal. sehingga kasus yang marak ini tidak terjadi kembali. Dari Kediri, Yanwa Deddy, KSTV